Intro Saya menggunakan molase buah Juga ada daun kelor Petai Cina, melanding Dan bakunya urin minci Ini saya pakai telor Ini minci kira-kira Segini Ini Aromanya Sedap Saya menggunakan molase buah Molase-nya Saya menggunakan Tiga liter Jadi takranya satu botol setengah Satu botol setengah ini Sebuah Bisa sudah molase Molase petu bisa Ini kita menggunakan Ada molase buah Kita menggunakan tangan telor Dan kita menggunakan tangan telor Kita remet-remet Dan kita lepungnya Ini kandungan Magnesiumnya tinggi Kalau Kalau di latangan telor juga Terang-terang yang ada di lau Yang rumahnya Kita tumbuh Kita masukkan juga bisa Ini tutup Tidak ada kerang Kulit kerang Saya pakai Cangkang tuang Ini Pakai sini Tindu Dalam kalium paling tertinggi Itu di sini Tidak daun-daun Tidak telor Telor sama melantir Kita juga Kita menggunakan dekoposter ini Kita juga menambah Dekoposter Ini produk Dekoprima Yang kandungannya adalah Ada jamul Trichoderma SP Bakteri Sternotenya SP Bakteri Thermophilic Geobagilus SP Ini Terima kasih juga bagus untuk untuk memerangi jamur-jamur yang jahat di media ini kadang kalau di pertanian sebelum menanam dekoprima apa dekomposter ini ditaburkan ini berupa serbuk kita masukkan jamur-jamur buka bakteri yang bagus kita fermentasi kita jamur-jamur tadi kita masukkan sesukupnya ini juga sangat bagus untuk masuknya saja untuk membantu tepat pengurian juga dan mengurangi ini bakteri-bakter yang jahat kita masukkan telur ini nanti kalau sudah di fermentasi dia lumer hancur di dalam ini mempermudah dia pengurian di dalam kita lumat-lumat gini jadi kalau kita memasak buka telur jangan dibuang ini juga bagus untuk pertumbuhan penguat batang akar ranting ini kandungan bisa juga kalau ada bubuk kopi kita masukkan juga bubuk kopi itu untuk pospor pospornya di kopi juga bagus ini saya pakai telur ini kulit tapi yang sering saya pakai ini yang ada telur jadi saya masak saya kumpulkan enggak saya buang kulitnya kita fermentasi juga sebutnya bedanya ini terus ini kita jina ambil daunnya saja ada daun-daun budu-budu daun ini daun yang muda daun yang tua tapi daunnya saja jangkat dengan ini kita lumer-lumurkan gini ini nanti hancur di dalam sarinya akan diure dipermentasi oleh bakteri saya menggunakan juga disini untuk poster pengurai bakterinya saya menggunakan E4 yang untuk tumbuhan yang warna kuning wajah dulu ini saya taker untuk 25 liter ini saya menggunakan gunakan satu gelas ini saya menggunakan setengah gelas sekitar berarti 100 mili ini 200 mili saya cengkir ini hasil yang berbanyak di dalam halium hijau-jaun dan kesuburan pertama yang kecok-kecok ini ini juga fokus yang tadi ini ini pembantu penguraian biar sarinya cepat pasang-pasang pertama yang bagian ujung ini lebih panggungan talirnya tinggi panggungan juga yang muda tidak apa-apa kita ikutin mainan tidak keras ini kita masukkan juga terus itu sisanya tadi yang disini airnya biar mencukupi dua ujung mali tersisanya kita menggunakan air sumur jangan pakai air pump emang apa sih gak boleh sombong amat air sumur takutnya nanti kadar favoritnya itu membunuh jadi bulu bakteri yang ada di yang mau bekerja kirinya itu mudah kalau fermentasi kita itu bekerja jamurnya itu hidup itu akan mengeluarkan gas itu proses fermentasi alami itu mengeluarkan gas tapi jika tidak mengeluarkan gas berarti baterinya itu mati nanti kita taruh tempat yang teguh kita tutup rapat mungkin nanti yang teknik untuk yang pakai selang ke air infus itu mungkin besok kita review caranya nah ini yang simple gitu aja yang penting tutup rapat mungkin saya biasanya lapisi plastik lagi terus kita tutup rapat dengan tutupnya makanya intinya sudah merasa bahwa tidak bocor tidak ada dari luar tidak masuk nanti dia akan mengeluarkan gas terkala 3 hari sekali kita buka sedikit tutupnya untuk mengeluarkan gas jangan sampai terbuka full mungkin takutnya malah nanti udara luar masuk membawa bateri yang akan menjadi fermentasi kita tidak berhasil selalu merumukkan gini aja nanti hancur ini ya makasih hancur daun kelornya juga kita ambil daunnya saja rasa cukup penuh ini juga untuk ketahunan tanaman bagus sobat pupuk POC yang rajian saya ini sudah saya aplikasikan ke tanaman saya yang lebih mencolok itu karena di sini air agak sulit dulu masih air buat pengiraman pump itu belum masuk kita menggunakan air semur kemarau itu semurnya tidak keluar airnya jadi sering tidak kesiram mau ngiram itu mencari air dulu jauh ke sana dulu kejuangannya itu sekarang sudah lancar airnya itu pernah sampai satu minggu itu hanya disirom 2 hari tapi alhamdulillah ketahanan tanamannya itu terasa kuat tidak mudah ngedrop ya bayangkan satu minggu hanya 2 kali nyiramnya itu itu pada anu gitu lencu sudah kepas busum-busum daunnya ada layu tapi saat kena siram sebentar aja 10 menit latung seger lagi seperti itu itu yang saya rasakan instan itu efeknya ketahanan itu ketahanan si tanamanya itu kuat sekali karena pakai kubuk terose ini itu yang saya rasakan mudah ngedrop masukkan semuanya kiranya sudah dikasih cukup saya yakinkan bahwa bener-bener rapat bener-bener rapat jadi kita habis lagi plastik kita masukkan cahit-cahit bahannya urin rinci molase pakai molase tebu juga bisa ini saya abangnya molase 2 saya pakai molase 2 cahkang tor untuk magnesiumnya kalau ada kopi bubuk yang asli masukan juga bagus itu potassiumnya itu penguat batang juga bagus kaliumnya kita ngambil dari cetai cina itu gandungan kaliumnya tinggi atau melanding jauh bilang terus nama itu kelor kahun kelor kahun kelor kahun kelor itu kaliumnya tinggi ini semua kita pakai bakteri E4 untuk mengurayan koks fermentasinya makanannya pakai molase gula saya kalau tidak ada bisa pakai gula jawa gula merah yang penting bakterinya itu dikasih makanan lupa gula tadi kalau tidak ada empat atau bakteri kita tidak menggunakan gula merah itu menggantikan makanan molase tadi kalau tidak ada biar bakterinya tetap berkembang biak itu bakterinya bisa berkembang biak mengurai dan memproses langsung ke sari-sari bahan-bahan yang kita fermentasi tadi jadi nanti tanamannya itu sudah mendapatkan instan itulah fungsinya untuk fermentasi itu itu tadi jadi kalau belum di fermentasi kasar itu masih lama biasanya fermentasi itu langsung mengandung sarinya sari-sari bahan-bahan yang kita campurkan tadi itu langsung di nanti sarinya supaya si tanaman saat diaplikan diaplikan ke tanaman untuk pemusuh pengiraman atau penyemprotan itu akan langsung mendapatkan makanan yang dituju itu fungsinya fermentasi juga untuk menghindari bakteri badai jahat yang beresiko membawa itu dan esik juga itu kalau disiram ke media untuk mengurangi megia juga bagus megia juga cukur lagi karena ada bakteri aksesnya lagi ini saya juga aplikasi saya ini saya tambahin lagi dekomposer lagi produknya fitoprima bukanya kita apa saja ada banyak kita mengenakan fitoprima yang disitu juga ada jamur yang tidak baik tanaman atau kita akan diperangi dari dikupi marah di takteri takteri jamur kita tutup dengan plastik ini penuh lihat ini penuh ini untuk 20 lemper kita penuh biar rapat ya tiga hari berkala kita buka tutupnya hanya diputar di sini aja diputar sampai gasnya keluar jangan sampai dibuka biar nggak terkontaminasi udara atau bakteri dari luar tuh untuk biasanya saya untuk sudah siap untuk aplikasi penghubungkan itu 25 hari jadi saya berkaitan sampai 25 hari kita kita ke botol-botol aqua lagi siap untuk di aplikasi biasanya tak terakhir itu kalau saya di aplikasi botol aqua saya menggunakan tutup tadi sewa 15 belas ini baksana untuk 111 tong 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 set itu tombol 25 liter sifat-faget itu semakin bagus makin lama bisa menyimpan di tempatnya keduh sampai ke tempat yang tidak kena cahaya itu akhirnya bekerja terus nanti dari aroma gula mulasa akan berubah menjadi kayak alkohol itu malah nanti bagus untuk tanaman kalau kita menggunakan PUC juga tidak berisiko di media tanam kalau kita menggunakan pupuk hewan atau kecil atau dan tidak meninggalkan nafas setiaan itu kacairan berantau-berantau konser sangat mencari kita tadi tidak ada yang terakhirnya karena misalkan itu juga menggunakan PUC juga menggunakan PUC juga lebih 27 hari terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih hanya untuk penyiraman yang dilansat 100 mili. Masih aktif ini yang agak lama. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah aman. Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe